Intro Assalamualaikum guys Welcome back to my youtube channel Kepada yang baru singgah channel ini Nama aku Syah Dan kepada yang sudah subscribe Thank you so much Oke guys Hari ini kita dapat satu lampu RGB Dari brand new light So Kita akan review benda ini Tapi sebelum itu kita Unboxing dulu Alright So ini kotak dia Dia dah tulis Wheel light RB08P LED light RGB So Kita tengok apa dalam dia Okay So apa yang kita dapat Warranty card Manual book Ataupun Buku manual So 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 kita ada Thread Untuk Untuk lampu tu So kita ada Charger USB 2.0 Dan kita ada Lampu tu sendiri Lampu dia kecil Je Material dia Besi So button dia Ada Ada 5 button Di sini Ini thread Untuk Masuk Light stand Dia ada 2 Kiri Kiri Dan Belah bawah So dia ada tulis Di sini Wheel light Brand dia lah So sini ada LCD kecil Untuk tengok Okay Kita turn on Okay Dia adalah Mood pertama Yang atas ni Brightness Bawah ni Macam Kelvin So dia ada Tulis sini Switch on Switch on Lepas tu M Untuk Mood Dan Set Set button Plus dengan Minus So kita di Mood pertama Mood kedua Mood ketiga Mood keempat Mood kelima Mood ke enam Mood ketujuh Mood ke lapan So dia ada Lapan mood Yang ini Aku Pasti Dia Kelvin Kita ada 550 Kelvin 6 ribu 7 ribu 3200 4 ribu Ini standard mood lah Ini Kecerahan So kita boleh tekan Plus untuk Cuba kecerahan dia Sangat terang Lampu ni So Mood Mood lain Mood kedua ni Macam Kelvin Dia sampai 8500 Kelvin So Sangat-sangat Bagus Untuk Dia macam Kamera punya Kelvin Dari 2500 Sampai Ke 8500 So Mood ketiga Pula kita Ada Nak Pasti apa Benda ni Tapi Dia macam RGB Yang kita boleh Control One by one So kita boleh Pilih warna dia Mood 4 RGB RGB ni Kita boleh Gabungkan So macam Kita boleh Gabungkan Warna tu Contoh Merah ni Kita boleh Kurangkan Merah ni Mood ke 5 ni Dia macam Effect So Effect Pertama Circle Dia RGB Circle Dia Pusing-pusing Dia Dia ada Mood C C ni Macam Pelahan B Dia laju Sikit A Dia laju Dia laju Sangat So Kita pergi Mood Next Mood 6 ni Effect So dia Dapat Effect Petir Slow Kita boleh Selaraskan Kelajuan dia Okay Mood 7 ni Police Police punya Siren punya Lampu Lampu siren So kita boleh adjust Juga di sini Sama ada Mood Laju Ataupun Slow So mood Terakhir Kita ada Effect Tapi dia Tiada tulis Dia macam Simbol-simbol Pelik Nampak Simbol Simbol Party Birthday Belon-belon Entah Apa Entah Ni Macam Macam Rumput Ni Macam Surfing Macam Lautan Pantai Gitu Ni Firework Kali Maybe So dia Banyak Mood Dalam ni Alright guys Lepas Sunboxing Hari tu Aku Terus Try Lampu ni Keluar Sebab aku ada Sesi Outdoor Dengan Pengantin Dan malam tu pun Aku ada Guna juga Lampu ni Aku akan Slitkan Sample Di sini Yang aku Shoot guna Lampu ni Dan Aku rasa Lampu ni Sangat-sangat Boleh lah guys Untuk Youtuber Fotografer Ataupun Videographer Lampu ni Sangat-sangat Pengguna Dan Lampu ni Kita boleh Guna Ikut Kreativiti Kita Lampu ni Juga Bagus Untuk Digunakan Sebagai Action Light Salah-satu Contohnya Macam Kicker Light Ataupun Backlight So Dia boleh Separate Subject Dengan Background So far Aku memang Puas hati Dengan Lampu ni Aku Belum Cuba Lagi Untuk Video So In future Aku akan Cuba Benda ni Untuk Video Pula Dan Ada Juga Berbagai Produk RGB Di luar Sana Contoh Lampu RGB Ni Dia ada Bermacam-macam Produk Contohnya Epicure Amaran MC Harga Harga Dalam 400 Begitu Tapi Brand tu Agak mahal Sikit Dan Aku pun Rasa Tak perlu Untuk Beli Benda Yang Mahal Begitu Hanya Sekadar Untuk RGB Bagi Aku Lampu ni Cukup-cukup Berbaloi Apa yang Paling penting Tentang Lampu ni Dia Tahan Lama Aku Guna Lampu ni Dalam 2 jam Lebih Lepas tu Baru Dia Lowbed Aku Aku Dapcaya Benda ni Beli Tahan Lama Macam tu Even Aku Guna Pull Power Guna Lampu ni So far Aku memang Recommend Kamu Untuk Beli Lampu ni Kalau Kamu Ada Budget Lebih Kamu Boleh Pergi Untuk Aperture MC RGB Tapi Untuk Aku Benda Lampu ni Sangat Sangat Terbaloi Dengan Harga Bawah 300 Dah Boleh Dapat Lampu ni Lampu ni Sangat Membantu Untuk Videografi Ataupun Fotografi Lampu ni Aku sangat Sangat Corkan Lampu ni Untuk Kamu Beli Yang Dah Tengok Video ni Thank you So much Guys Jangan Lupa Bantu Aku Untuk Like Share Dan Subscribe Guys Untuk Aku Lebih Semangat Untuk Buat Video Lepas ni Thank you So much Guys Tengok